Assalamualaikum guys, hari ini rencananya gue mau buat hidroponik sederhana dari paket hidroponik yang gue beli kemarin, ini dia nah ini dari baskom dan juga ada tutupnya, yuk gimana cara buatnya? kita lihat aja yuk nah ini kita siapkan baskomnya, baskom ini kapasitas 7-8 liter, kemudian kita masukkan air kurang lebih 2 per 3 dari tinggi baskom nah ini larutan stok AB mix yang sudah dibuat kemarin, dan ini AB mix dari benih seribuan, yang bisa kalian pakai nantinya untuk hidroponik ya nah oke selanjutnya kita ambil larutan stok A sebanyak 20 ml, masukkan ke dalam air di dalam ember, kemudian nanti ditambahkan dengan larutan stok B sebanyak 20 ml juga lalu kita masukkan ke dalam ember setelah itu kita aduk sampai semuanya tercampur rata nah selanjutnya kita lihat ppmnya berapa, disini ppmnya sekitar 700an guys, 738 ppm oke selanjutnya kita siapkan netpot yang sudah dipasang dengan sumbu netpot jadi sumbu ini nanti berfungsi untuk menyerap larutan nutrisi yang ada di dalam ember kemudian nanti akar-akar dari tanaman akan menyentuh sumbu netpot tadi nah ini penampakan sumbu netpot yang sudah terendam larutan nutrisi jadi diusahakan netpot tersebut menyentuh larutan nutrisi di bawah kemudian kita siapkan benih pakcoy yang sudah siap tanam ini usia sekitar 1 minggu lebih, sudah 4 daun lebih ini nah kita letakkan di dalam netpot satu per satu jadi setiap 1 minggu sekali kalian bisa cek nutrisi yang ada di dalam ember ini apakah berkurang, kalau misalnya memang berkurang bisa kalian tambahkan lagi dan juga bisa di cek ppmnya ppmnya untuk 1 minggu sekali itu bisa kita naikkan jadi seribu jadi misalnya tadi 738 nanti seminggu kemudian kita cek kita tambahkan lagi ppmnya menjadi seribu ppm selanjutnya tambahkan terus sampai dia sekitar 1300 ppm sampai panen nah untuk kalian yang ingin menanam hidroponik sistem sumbu atau wik nanti saya cantumkan link pembelian di keranjang bawah jadi kalian bisa cek apa saja perlengkapan yang akan dibeli oke selamat berhidroponik di rumah ya guys salam dari petani kota wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati